Menurut saya, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari mereka. Kita punya sejarah kolonialisme yang mirip, kita punya riwayat kediktatoran yang mirip juga, dan negara Amerika Latin berhasil lepas dari itu dengan, ya saya pikir jauh lebih baik daripada kita ya, dalam arti penghormatan terhadap HAM, tentara-tentara yang diadili, diktator-diktator yang diadili di Argentina dan Chile, sesuatu yang tidak kita alami di sini. Buku saya ini saya pikir memberi, menambal kekosongan yang ada itu ya, tentang studi Amerika Latin, karena saya tahu pasti sedikit sekali buku tentang Amerika Latin yang ditulis oleh orang Indonesia. Halo, saya Roni Agustinos, saya penerjemah dan pemerhati sastra Amerika Latin. Saya menulis buku tentang sastra Amerika Latin yang diterbitkan oleh penerbit tanda baca. Saya menyukai sastra Amerika Latin karena menurut saya, saya mendapati sesuatu yang segar secara karya, inspiratif, juga di selain pihak sangat politis, berkisah dengan detil tentang kondisi kehidupan masyarakatnya, tapi tanpa menggurui dan seringkali justru humoris. Kesukaan saya terhadap sastra Amerika Latin berawal justru karya penulis Belanda, bukan penulis Amerika Latin. Judulnya Pemberontakan di Guadalahara, Karangan Slaughterhof, diterjemahkan oleh H.B. Yassin. Ini buku tipis yang bercerita tentang semacam pemberontakan Ratu Adil, dengan segala kegilaannya si tokoh ini, dia bisa menjadi semacam mesias yang dipercaya oleh pengikutnya dan sebagainya. Dan ini menyulut ketertarikan saya tentang kondisi politik, karena saya mendengar banyak cerita-cerita semacam itu terjadi di Amerika Latin. Lalu buku kedua yang benar-benar mendorong saya untuk terjun ke sastra Amerika Latin ini adalah Karangan Garcia Marquez, diterbitkan oleh Obor, saya lupa persisnya tahun berapa, mungkin 80-an atau hampir 90-an gitu. Judul Indonesia tumbangnya seorang diktatur. Ya, dalam konteks tahun itu, masa Orde Baru ya, kita juga hidup di bahagia diktatoran, dan karya ini memberi saya ilham yang sangat kuat gitu. Secara politis maupun secara estetis, karena ya selain kritik atau pembedahan tentang anatomi ke diktatoran yang sangat kuat dari Garcia Marquez, secara bentuk karya ini juga sangat unik, sangat luar biasa. Itu pertama kalinya saya membaca karya sastra yang seperti itu, saya kira. Edisi Indonesia buku ini diberi pengantar oleh Romo Mangun, I.P. Mangun Wijaya, dan di situ Romo Mangun menulis bahwa sastra Amerika Latin adalah suatu terra incognita bagi kita di Indonesia. Hal yang tidak banyak diketahui, dan tulisan Romo Mangun itu sebenarnya yang mendorong saya untuk mengetahui lebih banyak tentang sastra Amerika Latin. Dan ya sesudahnya saya terus mencari dan membaca dan mempelajari. Kalau pendengar di sini tahu sedikit tentang sastra Amerika Latin, tentu pernah mendengar apa yang namanya BUM sastra Amerika Latin tahun 60-an. Inilah titik awal karya sastra Amerika Latin itu mendunia. Sebelum BUM itu sudah dua orang penulis Amerika Latin yang menang Nobel. Gabriela Mistral dari Chile dan Angel Asturias dari Guatemala. Tapi skalanya itu tidak benar-benar seperti apa ya, menjadi bacaan setiap orang di zaman sekarang. Misalnya kita sekarang mengenal siapa ya, Garja Marques atau Isabel Ayyende atau Paolo Cueyo yang benar-benar meskipun orang belum pernah membaca, tapi pernah dengar namanya gitu. Benar-benar populer, sepopuler itu. Nah, titik ini dimulainya pada tahun 60-an. Mengapa di titik itu, itu ada tiga fenomena yang khas yang terjadi berbarengan, suatu event yang bisa disebut ya singular ya, tidak ada doanya gitu, karena ya kebetulan sejarah atau bagaimana. Yang pertama adalah dari segi sastranya itu sendiri. Pada tahun itu ada sekelompok penulis yang ya waktu itu masih muda ya, yang menulis dengan cara yang sangat berbeda dari para pendahulunya. Ya, kita bisa sebut Bargasiosa, Garja Marques, Cortazar, dan sebagainya. Masing-masing punya gaya tersendiri yang sangat berbeda-beda, tapi mereka semua seperti memberotak dari tradisi penulisan sebelumnya yang banyak dipengaruhi oleh realisme yang kuno gitu ya, mungkin seperti puncahnya baru gitu di sini. Dari segi sastranya ada sesuatu yang baru untuk dihadirkan, dan itu yang membuat sastranya Amerika Latin pada tahun 50-an, 60-an itu punya vitalitas yang sangat tinggi gitu. Itu segi pertama. Segi keduanya itu adalah politik. Revolusi Kuba tahun 59 itu mengubah kesadaran, cara berpikir para intelektual Amerika Latin. Itu kalau dalam kata-kata Jose Donoso, penulis Chile itu tidak ada yang namanya sastra Amerika Latin itu. Adanya itu hanya sastra nasional, sastra Chile, sastra Mexico, sastra Guatemala. Baru setelah revolusi Kuba itu adalah, ada kesadaran bahwa mereka, negara-negara di Amerika Latin ini punya trajektori sejarah yang serupa, dan masa-masa itu juga mereka mengalami banyak intervensi dari Amerika Serikat. Revolusi Kuba membuktikan bahwa mereka bisa, rakyat bisa punya kekuatan sendiri untuk menyinggirkan kediktatoran. Nah, gabungan atau efek dari itu membuat kesadaran bahwa Amerika Latin ini adalah suatu sub-benua yang harus dilihat secara regional. Nah, dari situ banyak sekali konferensi sastra dan pemikiran yang mempertemukan para penulis dari macam-macam negara ini. Di situ mulai terbentuk suatu kesadaran atau suatu pemikiran dari para kritikus bahwa kita agaknya bisa bicara tentang sastra Amerika Latin. Lalu, aspek yang ketiga adalah ekonomi. Pada tahun itu, di Spanyol, penerbitan itu sedang bergairah. Ada satu penerbit namanya Six Barral, itu yang dia bereksperimen menerbitkan karya-karya baru dari Spanyol maupun Amerika Latin, berbahasa Spanyol tentunya. Akhirnya, para penulis muda ini dengan segala inovasi mereka tadi itu ditampung oleh penerbit ini di Barcelona ini. Dan dari sana karya mereka mendunia. Aspek ekonominya lagi adalah, ada satu agen yang sangat legendaris, agen sastra yang menjajakan karya-karya dari Amerika Latin, karya-karya baru dari Amerika Latin ini ke para penerbit di Eropa, namanya Carmen Balzel. Dalam memperjuangkan karya ini, dia juga memperjuangkan hak penulisnya, dia menuntut oplah yang sangat besar dari para penerbit ini untuk para penulis muda ini. Nah, dari segi ekonomi ini juga yang membuat karya Amerika Latin akhirnya timbul boom pada tahun 60-an itu, dan akhirnya mendunia. Menurut saya, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari mereka. Kita punya sejarah kolonialisme yang mirip, kita punya riwayat kediktatoran yang mirip juga, dan negara Amerika Latin berhasil lepas dari itu dengan, ya saya pikir jauh lebih baik daripada kita ya. Dalam arti penghormatan terhadap HAM, mereka ada tentara-tentara yang diadili, diktator-diktator yang diadili di Argentina dan Chile, sesuatu yang tidak kita alami di sini gitu. Buku saya ini saya pikir memberi menambal kekosongan yang ada itu ya, tentang studi Amerika Latin, karena saya tahu pasti sedikit sekali buku tentang Amerika Latin yang ditulis oleh orang Indonesia. dan para pembelajar yang mungkin scholar yang itu, ya mungkin apa yang saya tulis kurang memberi masukan baru mungkin ya, karena mereka sudah membacanya dari sumber-sumber lain atau sumber-sumber asli. tapi bagi para pembaca Indonesia yang mungkin aksesnya agak terbatas dari segi kebahasaan, dari segi arsip dan sebagainya, saya yakin buku saya ini bisa memberi masukan awal untuk studi sastra Amerika Latin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.